Pemiasa prosesi doa bersama dan tabur bunga untuk korban Lion Air JT610 dilakukan di perairan Tanjung Karawang, Jawa Barat pada selasa kemarin. Para keluarga korban tidak kuasa menahan tangis dan emosi mereka saat melihat langsung lokasi kecelakaan tersebut dari atas kapal. Perjalanan kapal KRI Banjarmasin dan KRI Banda Aceh dari dermaga Kolin Lamil Tanjung Priuk menuju Tanjung Pakis Karawang ditempuh sekitar 3 jam. Suasana duka dan harum menyelimuti para keluarga korban kecelakaan pesawat Lion Air JT610 yang sedang mengikuti prosesi tabur bunga menggunakan KRI Banjarmasin dan KRI Banda Aceh. Prosesi tersebut dilakukan tepat di atas lautan kawasan Tanjung Pakis Karawang, lokasi jatuhnya pesawat Lion Air JT610. Gabungan dari Basarnas, TNI Polri dan sejumlah pihak terkait melakukan proses evakuasi di sini untuk mengevakuasi jenazah korban dan bangkai pesawat yang diduga masih berada di bawah laut ini. Para keluarga korban yang ikut dalam kapal tersebut tidak kuasa menahan air mata. Bahkan beberapa keluarga korban pingsan karena tidak kuasa menahan emosi mereka karena mengingat atau mengenang anggota keluarga mereka yang turut menjadi korban dari pesawat naas tersebut. Tidak hanya keluarga korban, para karyawan Lion juga turut-larut dalam kesedihan mengenang para rekan kerja mereka yang turut jadi korban kecelakaan itu. Yusrina Nurul, Boy Aditya, memberitakan dari Jakarta. Jangan lupa untuk menonton!